Kedua, semoga tidak ada error, kalau error kita ulang lagi lah, mumpung lagi disini Oke selamat siang Para Pemirsa Ketemu lagi dengan kami disini, Gobatak Motovlog Saya dengan Pak Jeges Saya dengan Pak Jeges Oke Kita nge-vlog dulu Kita coba ngajak kawan-kawan round-round ke Pajak Parluasan Kita ini sudah dekat-dekat ini di Pajak Parluasan Sekarang kita sudah mendekati Lampu Merah nih Ini Lampu Merah kita terobos gak nih? Kalau gak lah situasi ini Tak usah terobos lah Nggak usah ya Oke Lampu Merah kita berhenti Semoga gak ada masalah di video kita ini Di audio juga semoga tidak ada masalah Ngembang dia ngembang 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 Maksudnya? Oke dia? Oke dia Grafiknya Aku tetap yang ngembang 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 ya Padahal sudah siang juga ya masih rame ya mana ini lanjutnya lanjutlah lanjutlah belum ada berhenti kok semua terobos semua orang ini agak lama memang yang kereta terobos semua itu pada terobos ya di kita ngikut-ngikutan juga entah yang rusaknya ini tadi hijau kok nah ini hijau baru hijau ada ngisi yang teringgak ngerti ada yang mau yang rusak areng ini dia area pasar perluasan sebelah kanan kita ini pajak perluasan biasanya kita bisa masukin ke dalam-dalam nih termasuk ya masuk aja lah ya dari sini dulu ya dari situ disitu jangan berada sini padat ini jangan ini kiri kanan ini karena ini iya padat itu aku cobalah kalau kalau mau kelihatan siapa masuk kita masuk jalan-jalan masuk ke dalam pasar perluasan kita ajak kawan-kawan dulu jalan-jalan masuk ke dalam pasar ke dalam pasar perluasan karena sudah siang ini biasanya sudah sepi ya maksudnya berkurang lah ya biasanya yang rame-rame itu adalah pagi-pagi pasar buah disini pasar buah kiri ini rame dengan buah disini ini gangnya untuk kami banggang gua oke ada ngojek juga nih ngojek ada juga yang ngamen nih asik asik di pasar perluasan di pasar perluasan oke kita sedikit pelan-pelan dulu oke masuk terus-terus kita kita masuk masuk lanjut terus disini kita jalur sebelah lurus dulu nih pasar sempit ya lurus lah kita lurus di sini aku turun lah ya tunggu 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 di situ jalurnya hai 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 serta ntar kak sini kak akhirnya bisa juga bisa lewat juga Hai banyak bisa lurus ini nah ini jagal babi nih saya bisa nih lurus ini lurus Oke kita lurus Ups tas baru dia iya dari sini nggak tadi tak iya aku dari paling ujung sana tadi paling paling Hai ada yang jual ulas juga ada jual tikar juga skidik Hai kebisah lewat biasa sikit dek sana dek bisa eh eh Oh jika jatuh dia nggak susah deh kakinya pakai pen dia Hai kakinya agak ini Oh juga bisa jalan Oke makasih kita lanjutkan ini dia pajak-pajak ruasan bagian dari kita banyak-banyak gasa belik jikar kita Noheng gak dia tadi ya Nah juga udah ngetos dia eh oke sempit bahan sama juga pasar ya perlu sekarang sekarang ini ada masalah baru ini kayaknya tadi kok bisa mati apanya kamera kamera tapi matinya pas dia keluar dia Iya masukku matinya ini mati terekam nggak ada entahlah mudah-mudahan terekam ini kayaknya salah jalur kita masuk sebelah sini hati-hati ada truk-truc Oke inilah dia ini masih di luarnya tadi kita sudah masuk ke dalam Wah sempit sekali luarnya seperti ini sempit sekali ya sini rata-rata hampir semua yang lengkap disini rata-rata lengkap bumbuan Hai Oke bumbu semua lah rata-rata lengkap kita teruskan perjalanannya kita coba nanti masuk yang dari sini ya sebelah kiri nanti keluar Oke kita masuk sekali lagi Hai pajak perluasan sukses kayaknya mudah-mudahan sukses lah karena udah siang ini kan yang pada belanja untuk dibawa ke warungnya akan sudah selesai untuk belanja pribadi orang aja untuk belanja dapur sendiri keperluan satu hari ya Oke kita tunggu tukang becah ya Hai ke lanjut kita masuk ke dalam-dalamnya tak berlusukan seperti inilah ini bisa kebayang ini kalau hujan becek meri disini kalau sudah becek bu kita seperti bermain di sawah gitu nah ini dia dia masuk sebelah mana nanti kaki-kaki oke 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 kasih jalan dulu Pak kaki-kaki oke lewat kita lanjut terus kalau sudah ke dalam-dalam ini kita harus punya skill berganti-gantian kalau enggak macet ya harus ada yang mengalah ini Hai beginilah keadaannya kalau kita masuk ke Pasar Parlosan ini masih yang dikasih jalan ini ya yang masih menguat jalan kereta yang hanya dikasih cuma jalan kaki seharusnya jalan kaki kita mendorong gini lagi oke sudah mau keluar semoga lancar lah ini murah hasil ini becak stak dia disini gua eh kita tak harus dia belukir sikit mundur lagi asik nah ini dia harus punya skill lego-lego kalau enggak acet kita oke akhirnya kita keluar nih di sini aja kita ya asik kamera inilah dia pasar perluasan sempit di dalam pun kita sesak nafas jadinya iyalah bernapas sudah ya segitu aja dulu ya buat kawan-kawan beginilah tadi situasi pasar perluasan tadi kalau sempat tadi kita bawa drone tadi ya sekalian waduh padron yang mana sudah disini banyak wire bro masukku nengok dari atas gitu oke akhirnya tercapai juga bikin konten motorflok pasar perluasan jadi gitu aja dulu ya guys nanti kita coba jalan-jalan nanti banyak-banyak juga request kawan-kawan nanti ngeraun ke mana gitu ya tapi untuk sementara ini kita selesaikan dulu yang pasar perluasan kalau tidak salah itu 9 km jaraknya dari rumah jadi ini kita sudah mau menuju pulang oke gitu aja terima kasih banyak atas partisipasinya sudah nonton bersama kami disini jangan lupa like dan subscribe saya pak jegis dan saya mak jegis sampai jumpa di motovlog berikutnya selamat menikmati selamat menikmati